Shalom, saudara sekali dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sempit tema Mengapa Orang Benar Menderita? Mari kita baca bersama lebih dahulu dari kitab ayat pasal 1. Saya akan bacakan beberapa ayatnya saja. Pertama, dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di Tanakus bernama Ayu. Orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu saya lanjutkan ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamal segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengunurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan. Demikian jauh membaca firman Tuhan sudah sekalian, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, berikan ini pengertian, hati yang terbuka, supaya apa yang Tuhan mau sampaikan boleh kami mengerti dan akan aplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda pernah mendengar kata seperti ini. Mengapa orang benar menderita? Sudah di sebuah pertanyaan yang menarik oleh karena seringkali orang berpikir kalau dia baik, hidupnya benar, seharusnya akan lancar, akan diberkati. Sebaliknya ketika seseorang misalnya mendengar kabar, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, dia menderita, padahal dia baik, maka responnya adalah, loh kok bisa ya? Kenapa dia harus mengalami seperti ini? Kasian banget, apa sih yang terjadi? Nah, saudara, dengan kata lain bahwa orang punya asumsi, sekali lagi, kalau baik hidupnya, maka akan diberkati. Kalau menderita, maka ada something wrong, sesuatu yang salah, yang keliru dalam kehidupannya, saudara. Nah, saudara, sekali, kalau demikian, kita membaca di dalam Alkitab, apa yang terjadi dengan Ayub, saudara, sekalian. Alkitab mengatakan bahwa di sini Ayub dikatakan adalah seorang yang baik, seorang yang dikatakan salah hidupnya, yang jujur takut akan Allah menjauhi kejahatan. Bahkan, Allah sendiri yang mengkonfirmasi, mengatakan hal itu tentang Ayub, saudara. Lalu, kita tahu bagaimana kelanjutan daripada kisah Ayub. Ayub kemudian mengalami tragedi demi tragedi dalam hidupnya. Seorang yang pada waktu itu, seorang yang kaya, yang boleh dikatakan konglomerat pada zaman itu, yang sukses. Tapi dalam sekejap, dia jatuh miskin, bangkut, hartanya ludes. Anak-anaknya ditimpa bencana, meninggal dalam seketika. Lalu, dirinya sendiri, kita tahu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipenuhi dengan borok yang menakutkan. Sampai istrinya sendiri tidak tahan, lalu menasihati, udahlah, tinggalkan Tuhan saja. Saudara sekalian, di dalam situasi seperti ini, betapa miris kondisi keadaan yang Ayub. Saya pernah menderita, saudara pernah menderita. Tapi, apakah kita pernah sampai titik yang seperti itu, demikian mengenaskannya, saudara? Tapi, itulah pengalaman Ayub. Apa yang terjadi dengan dia? Apa karena dia bersalah? Apakah dia sudah melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan? Sama sekali. Bukan itu, saudara. Ayub, orang yang salah, yang jujur. Tetapi, saudara, apa yang terjadi dengan Ayub? Ada maksud rencana Tuhan? Yang kemudian hari, Ayub bisa menyaksikan setelah dia melewati semua itu, dia berkata, saudara sekalian, di bagian akhir dari kitab Ayub, pasal 42, ayat 5, yang mengatakan, Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Dan sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah sebuah pernyataan yang menajukan. Bahwa Allah menginjinkan penderitaan yang di alami Ayub untuk membawa Ayub ke level yang lebih tinggi, mengenal Tuhan lebih dekat. Bukan lagi dari kata orang. Bukan lagi secara teori. Tapi benar-benar mengalami secara langsung di dalam pengalaman hidupnya yang real, saudara. Saudara, bagian ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan. Penderitaan bukanlah kesukaan Allah. Bukanlah rancangan Tuhan. Jangan pernah berpikir, Tuhan senang melihat anak-anaknya menderita. Sebagaimana kita sebagai orang tua, apakah ada yang senang lihat anak susah menderita? Tentu tidak. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Saudara, Roma 8.28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di balik kesulitan, di balik penderitaan, apapun yang terjadi, Allah bisa mengizinkan itu, menimpa diri kita, untuk membawa kebaikan tersendiri dan maksud rencana Tuhan yang indah. Walaupun mungkin pada saat kita mengalaminya, kita tidak mengerti mengapa ini semua terjadi. Tapi percayalah, tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Saudara, dalam kitab ayun ini sebenarnya mau bicara apa? Bahwa Allah tetap adalah Tuhan yang take control, yang menendalikan segala sesuatu, saudara. Bahkan rencana buruk, jahat dari orang lain pun, Allah bisa pakai itu untuk memoles hidup kita, untuk mengangkat kita ke dalam level yang lebih tinggi. Misalnya terjadi pada katakanlah Yusuf. Dia seorang pemuda yang baik, seorang yang jujur, yang polos, tapi kemudian karena iri hati, saudaranya, dia hampir dibunuh. Dia dijual, jadi budak, kemudian masuk penjara, dilupakan. Pengalaman-pengalaman berat, dia jalani semuanya itu, saudara sekalian. Tapi pada akhirnya Allah sedang merancang sesuatu yang baik, membawa Yusuf ke level yang lebih tinggi. Sehingga Yusuf boleh terpuji, menjadi seorang yang berkuasa, punya kuasa, kedudukan tinggi di Mesir, demi untuk menjaga hidup, kelangsungan hidup umat Israel. Saudara hal seperti ini, banyak kita lihat di dalam Alkitab. Dan juga mungkin dalam kehidupan real, konkret pada hari ini. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini, saudara sedang mengalami sebuah penderitaan, mungkin saudara berkata, Tuhan, apa salahku? Aku sudah berusaha mempertahankan hidup yang berintegritas dengan jujur, tapi yang kualami justru sebaliknya. Saudara sekali percayalah, ada masuk Tuhan di balik itu. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan belum selesai. Dia sedang berkarya. Karena akhirnya akan ada sesuatu yang indah, saudara. Baik nanti di perjalanan akhir hidup kita, maupun pada saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya, Rasul Paus misalnya, ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan, di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Dia kemudian menuliskan, satu ayat yang indah di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Dia berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku makotak kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, maupun juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kuatkan hatimu. Di tengah penderitaan, Tuhan sedang pakai itu untuk memurnikan kita. Justru, lewat penderitaanlah. Seringkah iman itu dimunculkan. Iman itu dimurnikan. Supaya tahan uji. Selamat menempuh perjalanan iman bersama Tuhan. Dan tetap setia selalu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Melalui kisah Ayub, kami belajar kesabaran, ketekunan, dalam menjalani kesulitan dan penderitaan, memberikan buah yang indah pada akhirnya. Kuatkan hati kami semua. Ketika harus menderita, biar kami menderita bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya, ada kasih karunan Tuhan di balik semua itu. Semua yang indah pada waktunya. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati sebarang sekalian. Tuhan memberkati sebarang sekalian. Terima kasih.